Thank the Malaysian government Kalau tak ada government memberi sokongan Memang susah nak dapat ubat lah So I... Sebenarnya kemarin itu, sebenarnya disini saya berubah selalu ke rumah sakit government sih Itu sangat teliti apalagi kalau baby Dokter-dokternya juga, spesialisnya juga yang ternama Maksudnya hebat-hebat lah gitu Ya tapi ini... Oh hai, oh halo, hai teman-teman semuanya Apa kabar kalian hari ini, jumpa lagi bersama Sari Sari doakan kalian tetap keadaan sihat, tetap semangat Dan yang pastinya selalu berpikiran positif Teman-teman, di video kali ini Sari sudah kumpulkan beberapa video yang cukup menarik ya Nah kali ini pembahasan kita mengenai sistem kesihatan Sudah terbukti juga ramai orang-orang daripada luar negara itu datang ke Malaysia ini untuk berubat ya Juga Malaysia sudah disenaraikan dengan sistem kesihatan terbaik di dunia juga Saya akan rehasengkan salah seorang warga negara Malaysia Dia sangat bersyukur, bertuah katanya Karena dia sakit Tapi katanya pengobatannya itu... Tapi tengok dulu lah ya Sebelum kita bahas Jom kita tonton video yang satu ini Okay lah I want to thank the Malaysian government Because all this ubat mahal tau Ubat Semua ubat ni sangat mahal Beribu ribu Beribu ribu lebih So Kalau tak ada government punya sokongan Memang susah nak dapat ubat lah So I really thankful, grateful for the government The Kementerian Kesihatan Malaysia Right Tadi itu adalah Marcus Salah seorang warga negara Malaysia Dia mungkin ada sindrom dan sakit ya teman-teman Seperti mana yang kita sudah lihat tadi Dan dia juga tiap-tiap kali harus minum ubat Untuk mengontrol sakitnya Saya lihat video-videonya juga beberapa Dan dia sangat berterima kasih Bersyukur juga ya Itulah biasanya di Malaysia ini Untuk biaya kesehatannya Melainkan terbaik Untuknya kepada warga negara Malaysia ya Nah tadi itu katanya ubat-ubatnya itu mahal Kalau dibeli sekiranya Tak ada sokongan daripada kerajaan Jadi dia dapat mungkin Bukan percuma mungkin Tapi bayarnya itu lebih murah Wah sangat bertuah ya Sari lihat juga Kalau daftar dekat kerajaan pun Satu ringgit saja Kalau jumpa pakar itu Hanya lima ringgit Kalau untuk membuktikannya Sari sendiri sudah merasai ya Di hospital kerajaan Dan juga hospital swasta Swasta kita bayar mahal pun Ya sama juga Pelayanannya ya Juga yang plusnya Dekat hospital kerajaan Yaitu Dokter-dokternya itu Lebih teliti lagi Menanyakan kita Bagaimana progres Sakit kita Sakit kita Apa keluh kisah kita Betul Berbanding yang swasta Yang pernah Sehari alami ya Teman-teman Nah kita lanjut lagi ya Tidak mewakili pendapat Seluruh orang Indonesia lah ya Tapi menurut Wah itu Sistem kesehatan sana itu Menurut kita Itu lebih profesional Maksudnya itu gini Kita kesana itu Ada semacam Sense of security Gitu loh Dimana Pas kita Kalau sendirinya berobat Ya Kita itu udah dikasih tahu Harganya berapa Nanti tempat kamarnya yang mana Kira-kira yang mana Dan itu Biasanya melesetnya Gak gede Itu satu Kedua Mereka punya sistem Kesehatan juga Maksudnya dokter-dokternya juga Spesialisnya juga yang ternama Maksudnya hebat-hebat lah gitu Ya tapi ini pendapat Balik lagi pendapat pribadi ya Kalau Singapura Jauh lebih mahal Jauh Jauh banget Jauh banget Jauh banget lebih mahal Tetapi Untuk beberapa case Negeri itu lebih advance Kalau di Singapura Seperti banyak yang kayak Kanker darah Apa segala macam Pasti pilihnya Singapura Karena Singapura itu Bisa bisa enggak Enggak Tetapi Ini disclaimer Indonesia itu bukan berarti jelek Indonesia itu tergantung Rumah sakit dan dokternya Jadi kalau di Indo Harus pintar-pintar Cari rumah sakit dan dokter Tadi perbincangan Antara dua orang Orang Indonesia ya Oke mungkin dia punya Pengalaman juga Pernah berubat Ke hospital di Malaysia Indonesia dan juga Singapura Berdangan pribadi dia ya Menurutnya Kalau hospital di Malaysia ini Dokter-dokternya itu Profesional Dan juga Harganya itu Sudah dibagi tahu Nah ini mungkin Hospital swasta ya Harganya itu Sudah dibagi tahu Bahwa segini 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 Jadi kita sebagai patient itu Sudah tahu kita Berapa harus Yang kita keluarkan Untuk berobat Dekat sini gitu Lebih baiknya Dikas tahu di awal Supaya patient itu Boleh mempersiapkan Nanti tiba-tiba Boom Langsung banyak Kan Kan terkejut patient kan Takannya dokter-dokternya itu Yang profesional Kalian ada Punya pengalaman lain Atau teman-teman Indonesia Pernah berobat ke Malaysia Boleh juga sharing Di ruang komen Dekat bawah ya Sikan atau maksud lainnya Hanya sekedar share Pengalaman aja Jadi suami saya Ketiaknya muncul Benjolan Sejak Oktober 2022 Dan kita sudah berusaha Untuk cek dan berobat Di Indo Tapi hanya dilakukan Cek-cek dan dikasih Obat aja Yang jika dihitung-hitung Habisnya di atas 10 jutaan Diagnosanya Katanya Menjurus ke Ganas Akhirnya Saudara nyaranin Berobat ke Singapura Atau Malaysia Karena kita belum ada Asuransi Akhirnya kita pilih Malaysia Yang terkenal lebih murah Langkah pertama Suami saya cari di Google Dokter spesialis Sesuai ciri-ciri penyakit Setelah nemu dokter Yang ratingnya paling tinggi Kita akan tahu juga Dokternya praktek Di rumah sakit mana Setelah itu Baru saya bookingkan Dokter itu Via website rumah sakitnya Aku booking dokter Hotel dan lain-lain Pas di Indo ya Pas udah nyampe Penang Hari pertama Kita ke rumah sakit Untuk memastikan Kalau kita udah booking dokter Dan tanya jam berapa Harus datang FYI Aku sengaja booking H plus 2 Setelah kedatangan Biar masih ada waktu Untuk cari-cari info Terus berikutnya Kita ketemu dokternya Pas diperiksa Dokter bilang Benjolan ini sepertinya Isinya hanya nanah aja Untuk memastikan Kita disuruh Cek darah dan CT scan Keesokan harinya Kita ketemu dokter lagi Untuk nyerahin Hasil tes darah Dan CT scan-nya Dan bener aja Isinya cuma nanah Dan gak ada indikasi tumor Atau kanker Itu kita langsung Lega banget sih Tapi harus tetap dioperasi Untuk angkat dan sedot nanahnya Hingga bersih Jadi di hari itu Kita sudah disuruh Opnam Untuk dilakukan operasi Besok harinya Sebelum opnam Kita disuruh Melakukan deposit dulu Sekitar Tiga ribuan ringgit Nah sebenernya Aku ada salahnya Karena terlanjur Bayar hotel Selama empat hari Jadi yang tiga hari Hangus Karena aku harus Ngidep di RS Untuk nemenin suami Tiba keesokan harinya Untuk suami saya Di operasi Dibawa dari kamar Sekitar jam delapan pagi Saran saya Nggak usah nungguin Karena lama banget Dan suami saya Dibawa ke kamar kembali Sekitar jam 3 sore Nah ini dia Belum sadar betul ya Sebenernya besoknya Kita udah boleh Ninggalin RS Tapi suami minta Untuk tinggal Dua hari lagi Agar ada suster Yang ngerawat Karena jujur Saya takut Lihat luka Padahal di plaster Nggak kelihatan sih Pas udah dua hari Akhirnya kita keluar Dari RS Dan sebelumnya Kita melakukan Pelunasan dulu ya Untuk habisnya Segini ya guys Tapi kita Nggak boleh pulang Ke Indo dulu Karena kita harus kontrol ke dokter lagi Setelah 4 hari kemudian Pas kontrol Sekalian ganti plaster juga Dan kita nggak dikasih obat sama sekali Bahkan pulang dari rumah sakit Besoknya kita Langsung jalan-jalan Ke Keelosi Temple Tanpa harus naik kereta Jadi bener-bener jalan Menelusuri temple Terbesar di Malaysia Dari bawah sampai atas Kesan yang kita dapatkan Selama berobat di sini Dokternya ramah Friendly Dan sat-sat Layanan rumah sakit juga profesional Dan kaget dengan harganya Yang lumayan terjangkau Dengan fasilitas Dan pelayanan yang oke banget Jadi worth it lah By the way Kita berobatnya Di Island Hospital ya Ini ada video selanjutnya Sari jumpai Daripada channel Kakak Seri ya Nah ini videonya Beberapa minggu yang lalu Tapi Sari baru jumpai ini ya Tapi tak apa Kita sharing Dan juga ada informasi Yang di dalamnya Sari lihat Oke teman-teman Seperti apa Jom kita tonton video yang satu ini Oke hari ini saya mau cerita Pengalaman saya sendiri Tentang background di belakang saya ini Menteri Kesehatan itu merasa malu dan gengsi Ya kan Karena banyak warga negara Indonesia itu Berobat ke Malaysia gitu ya Jadi saya ceritakan di sini Kenapa sih kalian kok Ngejar-ngejar kali berobat ke Malaysia itu ya kan Sementara kita tuh kalau mau berobat Ngurus paspornya lagi Ya betul tak Kita harus buat bookingannya dulu Karena kalau kita buat paspor Ini kita bilang berobat ke Malaysia aja Itu kadang-kadang Dari migrasi itu gak bisa lewat Kita harus tunjuk Yang kita tuh udah buat temu janji Apa segala macam semua ya Ini pengalaman yang saya ceritakan dulu Karena Maci saya dulu tuh berobat Ke hospital lamuah swasta Di Pineng Jadi kemarin itu Saya juga ikut gitu Jadi Sebelum saya cerita tentang Pelayanan swasta Saya akan cerita dulu Pelayanan rumah sakit pemerintah Di Indonesia Dan rumah sakit gom Di Malaysia Jadi pernah ya Abang saya itu dulu Kena dengge Ya kan Kalau tidak ini ngomong harus Blah-blah-blah Cepat gitu ya Waktunya cuma 3 menit Jadi dia itu Kena dengge Kena DBD Pergi ke rumah sakit negeri Itu rumah sakit Julham di Binjai Itu rumah sakit negeri ya Rumah sakit pemerintah Nah dia itu Udah parah ya DBD-nya udah parah Karena udah ada Ruang-ruang merah-merah Di kulitnya Terus dia udah Muntah darah gitu Jadi udah 2 hari Dia disana Hari ketiga itu Saya dengan mamah saya Menjenguk Jadi saya tanya kakak ipar saya Dokternya udah datang Apa kata dokternya kak? Katanya Dari kita datang Sampai sekarang dokter Belum jenguk-jenguk Katanya kayak gitu Jadi Saya tengok di atas meja itu Hanya ada obat paracetamol Disitu Katanya itu nanti diminum Siang lagi gitu Terus saya pergi Jumpa perawatnya Saya bilang Jam berapa? Kapan dokternya mau tengok ya? Karena udah 3 hari Abang saya Disini dokternya Nggak nengok Nggak di Datang-datang Saya bilang gitu kan Katanya Ya kami mana tau Kalau datang dokternya Ya datang lah dia Kok tanya kami? Katanya kayak gitu Tau gak sih? Terus karena udah emosi Karena kemarin itu Dia juga pakai BPJS ya Terus saya bilang sama Abang saya Kalau kau lama-lama disini Nanti kau mati bang Saya bilang Jadi Pukul 2 Siang kita discas Sebenarnya kita Nggak dibenarkan untuk discas Kalau nggak dikasih Terus kita disuruh Nanda tangani surat Kalau nanti jadi apa-apa Itu bukan tanggung jawab Pihar rumah sakit Yaudah kalau kita mati Juga mereka Nggak akan tanggung jawab Betul nggak? Jadi saya bawa Abang saya itu pulang Dan kita bawa ke rumah sakit swasta Nggak pakai BPJS lah Gitu Yaudah Itu rumah sakit pemerintah ya Nah bedanya Kemarin itu Sebenarnya disini Saya berobat selalu Ke rumah sakit Gomen sih Nah jadi Kemarin itu Anak saya itu Berak darah Gitu Jadi Kita jumpa Saya ingat Mau berobat jalan aja Ya kan Terus kita jumpa Sama dokternya Saya Waktu anak saya itu Berak darah Saya ada tangkap gambar Di handphone saya Jadi saya tunjukkan kepada dokternya Dokternya nggak akan Serta merota Buat diagnosa Tau nggak sih Mereka itu Sangat teliti Apalagi Kalau Baby Mereka akan Mengambil Langkah yang tepat Untuk mendiagnosa Apa sakit baby itu Jadi Sama dokter ini Dia panggil Kawan dokter dia Dan disana Udah kumpul Empat dokter Untuk melihat Berak anak saya itu Karena darah Adalah tadi cerita Dan pengalaman Pribadi dia Daripada Kakak Seri Disini Oke Sari membahas Pasal yang di kerajaan Sajalah Katanya Dokter itu Tak langsung Diagnosa Tak suka-suka Cakap Langsung Sakit ini Sakit itu Mereka harus Teliti dulu Tadi katanya Berkumpul Empat Orang dokter Untuk Mencek Satu baby Nah memang Agak sensitif Sikit ya Kalau baby ini Harus dicek Betul-betul Memang Sari Lihat juga Di Malaysia ini Tidak ada Yang Langsung Dia cakap Kita sakit ini Sakit itu Sebelum dia Periksa betul-betul Cek betul-betul Karena apa Sari beranikan Berkata seperti itu Karena juga Hari-hari Sudah pernah Pergi hospital Swasta Pun Dua swasta Kerajaan Pun Sudah sehari Lalui Dan baru-baru ini Husband Sari pun Baru saja Keluar daripada Hospital Dia dekat Hospital Swasta Dekat Sunway Sehari juga Baru juga Beberapa bulan Yang lalu Keluar daripada Hospital Serdang Ya Teman-teman Walaupun ya Berpuluh ribu Juga kena kita Dekat hospital Swasta Sana Mungkin orang Fikir hospital Swasta itu Serba Wow Berbanding Kerajaan Tapi Setelah Sari Rasakan Dan juga Lihat Sama saja Layanannya Tapi Sari Tak maulah Cakap-cakap Lebih Semua hospital Pun Lakukan yang Terbaik Untuk Patientnya Tapi Walaupun Kerajaan Bayarnya itu Lebih murah Daripada Yang swasta Pun Bagus Juga Teman-teman Tak ada Asal-asal Menurut Yang Sari Rasakan Juga Selalu Dokter itu Cek kita Selalu Beberapa jam Sekali Dia datang Masuk Dokter yang Berlainan Berbeza-beza Tanya kita Apa sakit kita Masih sakit Lagi Yang Sari Lihat Lebih selalu Dokter Masuk ke Ruangan Kita Yang dekat Hospital Kerajaan Punya Nah Itu ya Teman-teman Dia mau Mencek Detail Kita Supaya Tak cepat-cepat Diagnosa Penyakit Kita Mereka Sudah Pasti Baru mereka Bertindak Dan Memberitahu Kita Penyakit Apa Nah Seperti itu Teman-teman Baiknya Lagi Untuk Teman-teman Malaysia Warga Negara Nah Itu Banyak Sekali Keuntungannya Walaupun Membayar Ubat-ubatan Sari Lihat Di hospital Government Tapi Dia banyak Sangat Potongannya Ya Nah Gitu Ya Bertuah Menjadi Warga Negara Nah Itu Pengalaman Sari Yang Sari Lihat Dan Rasakan Juga Segitu Video Kali Ini Kalau Kalian Ada Pengalaman Lain Boleh Juga Sharing Berbagi Informasi Kepada Teman-teman Yang Lainnya Dekat Ruang Komen Oke Sampai Jumpa Di next Videonya Terima Kasih Sekali Lagi Bye